Kabit Humas Polda Kalbar, Kombes Poldoni Charles Go menemukan grup WhatsApp Futsal yang diduga menyebarkan info hoax. Tak hanya itu, grup tersebut juga memprovokasi saat demo tolak Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Hal itu disampaikan Doni pada selasa 13 Oktober 2020. Dalam pengungkapan tersebut, satu orang admin berinisial YA ditangkap pada Jumat 9 Oktober 2020. Doni mengatakan YA masih berstatus sebagai pelajar dan diketahui sebelumnya mengikuti kegiatan konsolidasi aksi demonstrasi di sebuah kampus di kota Pontianak. Dikutip dari Kompas.com, selasa 13 Oktober 2020, setelah konsolidasi tersebut, YA membuat grup WhatsApp dengan nama Futsal dan berisi 11 anggota. Kemudian, YA mengajak mempersiapkan diri untuk mengikuti aksi. Ia menyuruhkan untuk membawa peralatan berupa batu dan cat semprot. Doni menegaskan karena unggahan tersebut mengandung muatan provokasi dan berita bohong, tim cyber menangkap YA dengan barang bukti tangkapan layar telepon dari grup WhatsApp tersebut. Sementara itu, aksi unjuk rasa penolakan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja kembali terjadi. Kali ini, aksi diadakan oleh para buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Buruh Indonesia di gedung DPRD Kalbar selasa 13 Oktober 2020 pagi. Namun, aksi tersebut berjalan lancar tanpa kericuhan. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!